Intro Oke ketemu lagi dengan Solusi Matematika Pak A Oke Materi kita pada video ini adalah tentang Program linier Khususnya adalah menentukan Daerah impunan penyelesaian dari suatu Sistem pertidaksamaan linier Soal yang akan kita bahas Mempunyai bentuk yang khusus Dibandingkan soal yang dibahas pada Video-video yang sebelumnya Seberapa istimewakah Model Pertidaksamaannya Oke kita lihat ya Tentukanlah daerah penyelesaian Dari pertidaksamaan linier Atau sistem pertidaksamaan linier Berikut 3X dikurang 4Y Besar sama dengan 0 5Y Lebih kecil atau sama Dengan X Oke Untuk penyelesaian soal ini Saya ingin mengingatkan kembali Kepada kita semuanya Ada suatu bentuk Persamaan garis Yang pasti Grafiknya itu Melalui 0,0 Dan ini bentuknya istimewa Oke kita gambarkan Seperti ini ya Ini sumbu koordinat ya X Kemudian disini Y Kemudian disini adalah 0,0 Dikatui sebuah garis Melalui 0,0 ini Koordinat dari titik Yang melalui 0,0 ini Adalah A,B Oke Jadi ini ada sebuah garis Yang melalui 0,0 Dan melalui A,B Persamaan dari garis ini Bisa kita tentukan dengan mudah Yaitu Koordinat X Itu jadi angka di depan Y Dan koordinat Y Jadi angka di depan X Persamaannya adalah A,Y Sama dengan B,X Oke Nah ini sudah dibahas Pada video sebelumnya Ternyata Pertidaksamaan yang diberikan Pada soal ini Mempunyai bentuk yang Sama dengan A,Y Sama dengan B,X Ini Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah Konstantanya Tidak ada Ya Atau konstantanya 0 Berbeda dengan Pertidaksamaan yang dibahas Pada video sebelumnya Itu konstantanya Bukan 0 Misalnya 12,10 Dan lain-lain sebagainya Kalau disini Konstantanya jelas 0 Ini gak ada Tidak ada Angkanya Oke Nah berarti Penyelesaian dari soal ini Mengacu kepada Bentuk garis yang ini Kita mulai saja Pembahasannya Oke Bentuk ini kan bisa kita ubah 3X Dikurang 4Y Besar sama dengan 0 Ini bisa kita ubah menjadi Min 4Y Lebih besar Lebih besar Atau sama Min 3X Ya gak? Ini bisa kita Kali negatif Berarti jadinya adalah 4Y Lebih kecil Atau sama dengan 3X Nah udah Berarti udah Selesai ya Jadi bentuknya itu Adalah AY Sama dengan BX Berarti ini sudah bisa kita simpulkan Bahwa dia pasti melalui 0,0 Dan melalui 4,3 Tinggal kita Gambarkan Berarti Ini adalah sumbu koordinat Kemudian ini adalah 0,0 Kemudian buat disini dia melalui 4,3 4 satuan ke kanan Kemudian 3 satuan ke atas Oke Berarti ini adalah koordinat 4,3 Nah tinggal kita hubungkan Ya Sehingga kita mendapatkan Inilah Garis Yang membatasi Pertidaksamaan 4Y Lebih kecil Atau sama dengan 3X Nah Selanjutnya Untuk menentukan daerah impunan penyelesaian Kita uji suatu titik Tetapi Pengujian Tidak 0,0 Kenapa tidak 0,0? Karena 0,0 Sudah dilewati oleh Garis tersebut Maka kita uji Titik Yang lain Misalnya kita ambil Titiknya adalah 4,0 Misalnya kita uji ini ya Jadi langsung aja kita ambil ini Uji 4,0 Nah X nya diganti dengan 4 Y nya diganti dengan 0 Untuk yang Pertidaksamaan yang terakhir ini Ya Dimana saya sebenarnya boleh Kita uji disini Masukkan kesini 4Y Berarti 4 kali 0 Berarti adalah 0 0 lebih kecil Atau sama dengan 3X 3 kali 4 12 Oke Perhatikan Ini benar atau salah? Iya Ini adalah kalimat yang Benar Kalau ini adalah kalimat yang benar Maka kesimpulannya adalah 4,0 Termasuk Daerah himpunan penyelesaian Berarti termasuk HP Dengan demikian kita bisa Arsir Daerah yang Sama Posisinya dengan 4,0 Oke Ini Kita arsir Sehingga ini adalah Merupakan daerah Himpunan penyelesaian Dari Pertidaksamaan itu Bagaimana? Bisa? Bisa Oke Kita lanjut ya Kita teruskan dengan soal yang kedua Nah Ini dia 5Y Lebih kecil Atau sama dengan X Oke Bentuknya kan sama dengan tadi ya AY Sama dengan BX Gambarkan Sumbu koordinat Ini adalah sumbu X Dan ini adalah sumbu Y Dan disini adalah 0 5Y kecil sama dengan X Maka dia pasti melalui 0,0 Kemudian dia melalui 5,1 5 nya diambil dari koefisien Y Dan satunya diambil dari koefisien X nya Oke Kita tentukan Misalkan disini posisi adalah 5 Dan ini adalah 1 Maka kita bisa menentukan koordinat 5,1 tersebut Yaitu berada disini Berarti kita sudah dapatkan 2 buah titik yang dilalui oleh garis itu Selanjutnya tinggal kita hubungkan Ini dia garisnya Nah Langkah berikutnya adalah pengujian ya kan Berarti kita lakukan pengujian Yang kita uji Yang kita uji Bukan 0,0 Berarti kita uji 5,0 5,0 berarti X nya diganti dengan 5 Dan Y nya diganti dengan 0 Berarti Y diganti dengan 0 Berarti 5 kali 0 Adalah 0 Lebih kecil Atau Sama dengan X nya diganti dengan 5 Nah Nah perhatikan baik-baik Ini kalimatnya benar Atau salah Iya Ini adalah kalimat yang Benar Oke Nah karena ini adalah kalimat yang benar Maka bisa kita simpulkan bahwa 5,0 Adalah termasuk daerah himpunan penyelesaian Sehingga ini bisa kita arsir Nah yang kita arsir sekarang ini adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian Dari Pertidaksamaan ini Oke demikian pembahasan untuk Pertidaksamaan Yang dibatasi oleh garis yang melalui 0,0 Oke semoga bermanfaat Dan ingat Akan ada pembahasan satu video lagi Yang berkaitan dengan Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier Terima kasih telah menonton